Intro Kejayaan Laskar Angling Dharma yang berakhir tragis di Piala AFC 2013 Publik Bojonegoro pernah merasakan kebanggaan dengan prestasi yang diukir oleh Persibo Bojonegoro Penggiat sepak bola dan supporter yang tergabung dalam wadah Boromania berjuang bersama sejak 2001 hingga 2012 Demi kejayaan klub berjulukan Laskar Angling Dharma ini Namun, tiba-tiba pada 2013 Persibo berada di titik nadir yang berujung pada keruntuhan tip ini Dugaan skandal pengaturan skor pada babak penyisian AFC Cup Yang berbuntut pada hukuman yang dijatuhkan Komdis PSSI kepada ofisial, pelatih, dan para pemain Dianggap sejarah sangat memalukan bagi warga Bojonegoro dan Indonesia Persibo didirikan oleh Bupati Bojonegoro saat itu, Raden Temunggung Soekardi pada 12 Maret 1949 Persibo termasuk 5 klub tertua di Jawa Timur bersama Persebaya, Persekab Kota Pasuruan, PSBI Blitar, dan PSM Madiun Persibo sebenarnya baru benar-benar aktif berkompetisi pada awal 2000-an Kala itu, Persibo berlagak di ajang Divisi 2 Liga Indonesia atau setara dengan Liga 3 saat ini Sejak aktif tampil di kompetisi resmi PSSI, penampilan Persibo memang terus menanjak Mereka promosi ke Divisi 1 pada tahun 2003 Juara Divisi 2 pada tahun 2006 hingga juara Divisi 1 pada saat itu 2007-2008 Saat dibesut Gusno Leakin Hal ini masih ditambah dengan kegemilangan Persibo di ajang Kopa Indonesia Laskar Angling Dharma membuat banyak kejutan di ajang Kopa atau Piala Indonesia Tim-tim besar di eranya, macam Persi Kediri, Arema Malang, hingga Pelita Jaya, berhasil dikalahkan Kegemilangan di Kopa Indonesia membuat nama Persibo semakin dikenal di kancas persepak bolaan tanah air Kegemilangan Persibo berlanjut ketika tampil pada ajang Divisi Utama Persibo jadi tim yang paling disegani karena memiliki kekuatan yang mumpuni Dengan talenta lokal seperti Samsul Arief dan Novan Setia Sasongko Langkah Persibo semakin tak terbendung pada tahun 2009-2010 Pada babak penyisian wilayah, Persibo mampu tampil terengginas Tim yang saat itu diasuh Sartono Anwar Juga tampil luar biasa di babak 8 besar Dengan berbagai halangan dan rintangan, Persibo mampu menjadi yang terbaik di ajang Divisi Utama Pada tahun 2009-2010 dan berhak promosi ke ISL atau Indonesian Super League Kisah perjuangan melawan kemustahilan yang bakal dikenal sepanjang sejarah oleh Persibo Bojonegoro dan Boromania Namun saat itu, dualisme kompetisi pada tahun 2011 mulai memunculkan banyak masalah Persibo jadi musuh utam PSSI karena Persibo memilih menyeberang ke kompetisi ilegal Yaitu Liga Primer Indonesia atau LPI pada saat itu Masalah finansial membuat Persibo harus mengambil langkah dengan hengkang dari ISL Yang dinawangi PSSI Persibo sempat di atas angin ketika pada musim 2011-2012 Berlagak di kompetisi resmi di bawah rezim baru PSSI di bawah Johar Arifin Persibo mampu menjuarai Piala Indonesia setelah mengalahkan Semen Padang pada partai final Kemenangan itu membuat Persibo berhak berlagak di Piala FC 2013 mewakili Indonesia Pada Piala FC, Persibo yang dinakodai Gus Nulyakin, pelatih yang memberi gelar juara Divisi 1 2007 Tak pernah menuai kemenangan dan hanya jadi bulan-bulanan tim lain Bahkan Persibo sempat dicurigai bekerja sama dengan Bandar Judi Karena kekalahan telah secara beruntun, Gus Nulyakin sebagai pesakitan Menyusul kekalahan memalukan saat Persibo saat dihajar Sunray Cave 8-0 Pada pertandingan AFC Cup 2013 di Stadion Mongkok, Hong Kong Komite Disiplin PSSI yang saat itu diketuai hincapan jahitan Mengeluarkan hukuman yang sangat berat kepada elemen tim saat itu Pelatih kepala Gus Nulyakin Bambang Pramuji, asisten pelatih Imam Nur Cahyo, media officer Dan Nur Yahya, manager Dijatuhi hukuman seumur hidup tidak boleh berkecimpung di sepak bola Indonesia Pemain yang dihukum adalah Wahyu Teguh, Tri Rahmat Priyadi Bayu Andra Cahyadi Eka Anggar Iswanto Tidak boleh aktif dan bermain sepak bola selama 2 tahun di semua tingkatan Bijahil Kalwa, 1 tahun tidak boleh bermain dan 5 tahun percobaan Didik Bagus Triyono, Rendisha Putra Sigit Meiko Susanto Panggah Madiyatara, Hepi Kurniawan 1 tahun hukuman dan percobaan 2 tahun Tutur hincapan jahitan pada saat itu Oficial Persibo mengekapkan Sebelum menjalani babak kualifikasi AFC Cup Persibo sudah terkena kendala finansial Akibatnya gaji pemain terlambat dibayarkan Sekaligus kontrak pemain yang belum jelas Karena itulah pemain-pemain Persibo memutuskan untuk mogok bertanding Selain itu, uang jatah match fee untuk Persibo Yang sejatinya akan dipergunakan untuk membayar gaji pemain Ternyata ditahan oleh PSSI Karena itulah pihak klub sudah pasrah untuk tidak berangkat ke Hong Kong Dan pemain pun sepakat untuk pulang ke rumah masing-masing Tidak lagi berkumpul di match Persibo 2 hari menjelang hari H Manager tim Nur Yahya Mendapat telpon dari pentingi PSSI yang menyuruh Persibo untuk berangkat Sedangkan masalah pendanaan akan dibantu oleh PSSI Manajemen bingung bagaimana bisa dalam satu hari harus mengumpulkan para pemain Yang sudah terlanjut menyebar pulang Saat dihubungi per telpon Para pemain juga mengajukan syarat Akan ikut berangkat jika manajemen membayar di muka Gaji mereka yang tertunda Atau minimal diberi uang saku di depan Akhirnya, manajemen hanya mampu mengumpulkan 11 pemain saja yang berkomitmen Tim Persibo pun berangkat hanya satu hari menjelang pertandingan Tiba di Hong Kong, pemain sudah disambut dengan udara dingin Sesuatu yang tidak mereka prediksi dan antisipasi sebelumnya Saya kecewa sekali dengan keputusan ini Kasian pemain dan pelatih Selama ini, di Persibo Mereka belum mendapatkan apapun Pos sudah mendapat sanksi seperti ini Kita bermain di ajang FC Cup Meski dengan kondisi yang memprihatinkan Semata untuk menyelamatkan PSSI agar tidak dikena sanksi AFC Kalau seperti ini ujungnya Untuk apa kami paksakan diri? Kata Nur Yahya ketika Setelah laga melawan Sunray Cave Koran South China Morning Pos edisi Rabu 10 April 2013 menulis Persibo dianggap memaksa wasit menghentikan pertandingan Karena ketika menit 65 tinggal menyisakan 6 pemain di lapangan Wasit Chaya Mahapat Menghentikan pertandingan karena batas minimal pemain di lapangan seharusnya 7 orang Persibo tandang ke Hong Kong hanya membawa 12 pemain Mereka memiliki satu cadangan yakni didik bagus Triono Persibo memang sedang krisis pemain Selain soal keuangan Ada 3 pemain terkena akumulasi kartu Dan 3 pemain tak berangkat karena persoalan visa Laskar Anggik Dharma Seperti kehilangan semangat bermain dan akal Satu persatu pemain berjatuh Hingga menyisakan 6 pemain di lapangan Wasit pun menghentikan pertandingan Tim Sunray bengong Memalukan Kata pemain tim Sunray Roberto Alfonso Junior Tak ada yang percaya mereka cerah Pelatih Sunhei Chiu Chungman Mengaku kecewa dengan tidak selesai pertandingan melawan Persibo Menurutnya pertandingan melawan Persibo Diproyeksikan sebagai mengejar poin agar lolos dari bawah grup Kami bermain baik dan mencetak banyak gol Kami tidak berharap menerima situasi seperti ini dari Persibo Mereka tidak ada semangat seperti fitas Ujar Chiu Chungman Seperti dikutip laman AFC Namun Gusnul yakin memuji dan berterima kasih kepada Lanyala Mataliti Yang saat itu menjadi ketua umum PSSI Karena Lanyalalah yang merehabilitasi nama baik Dan menghapus hukuman seumur hidup Larangannya berkecipung di sepak bola Saya akui Lanyalalah sangat berjasa dalam hidup saya Dia mengembalikan harga diri dan nama baik saya Ketika disangsi seumur hidup oleh kaum di spesiesi Saya tak susah karena saya memang tak melakukan perilaku nista Akhirnya Allah SWT lah Yang menentukan kehidupan saya Nama saya direhabilitasi dan hukuman dicabut tuturnya Sejarah Singkat Persibo Bojonegoro Terima kasih telah menonton